Maka dengan ini saya mempersilahkan Oki Setiana Dewi untuk mempersembahkan puisi belah. Dipersilahkan Oki, betul bukan untuk Oki para hati ini semua? Puisi ini, sajak ini saya bacakan karena rasa cinta saya, karena saya jatuh cinta dengan Kelantan. Selama dua hari, besok hari ketiga saya di Kelantan, saya mendapatkan, dari saya melihat, saya mendengar, saya menyaksikan, saya merasakan, sehingga terciptalah sajak ini. Berjudul, Negeri Kelantan, Seindah Namamu. Negeri Kelantan, Seindah Namamu. Tanah serendah sekebun bunga, negeri tadahan wahyu. Cik Siti Wan Kembang, cukup indah namamu, seindah negerimu. Duhai, wajahmu yang indah, persis jeddah, yang pernah ku lewati. Taat menjunjung Al-Quran, teguh menggalas syariat, yang tidak pernah goyah. Tersentuh hati kudusku, lantaran aku disini, biar tidak pernah ku duga, bertemu dengan seorang ulama, yang dicintai rakyatnya. Lalu, kuntum rindu yang lama tersimpan, terubat jua akhirnya, biar sekelumit cinta. Beruntung rakyatnya, menumpang teduh seorang ulama, yang lembut tapi tegas beribadat. Yang pengasih, namun tidak goyah, pada percikan kealpaan dunia. Pasti aku merinduimu lagi, entah kapan bisa diubati. Cuma setitis doa, bisa ku titip buatmu memacu, membangun Islam bersama. Semoga kita bertemu kembali. Terima kasih. Untuk persembahan, silakan. Saya akan bacakan beberapa paragraf dari buku saya yang pertama, Lukis Pelangi. Aku sampai pada keadaanku yang sekarang adalah dengan perjuangan. Dan selama nafas ini masih terus berhembus, selama itu pula aku dan semua manusia akan terus berjuang. Berjuang dan terus berjuang. Kehidupan di dunia adalah sebuah perjuangan tanpa henti. Sejak lahir hingga akhir hayat, semua dari kita berjuang. Tengok saja. Seorang bayi berjuang untuk mulai membiasakan diri dengan lingkungan asing yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Seorang ibu berjuang untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh. Seorang ayah berjuang mati-matian untuk menafkahi keluarganya. Seorang pelajar berjuang untuk meraih ilmu yang miskin berjuang untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Yang sedang jatuh cinta berjuang untuk menahan rindu. Yang baru bertudung berjuang untuk tidak tergoda dan membuka tudungnya. Suami istri berjuang mengarungi bahtera rumah tangga. Yang terkena musibah atau yang ditinggal oleh orang yang dikasihi. Berjuang dengan sabar dan tabah menjalani kehidupannya. Yang berselisih berjuang untuk berdamai. Dan setiap hamba Allah berjuang untuk kembali kepada Allah. Serta memiliki tugas untuk memperjuangkan agama Allah. Menyebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada seluruh makhluk bumi.